Halo semuanya, balik lagi dengan Gajon Max disini Nah, kali ini Gajon Max mau unboxing spesial nih D.I.Y. Magic Fat Dog Ini spesial banget nih Spesial lebaran kalau teman-teman cari robot yang pintar Nah, pernah nih saya bahas robot pintar harga cuma 200 ribuan Itu video setahun yang lalu ya Dan robot ini sekarang sudah rusak karena dipakai mainan air sama anak saya Nah, akhirnya saya belikan smart robot Ini saya iseng di Shopee nyari Smart robot keluarnya ini Ini saya penasaran beli produknya ya Ini namanya Pet Dog Ini dipakai umur 3 tahun ke atas ya Kalau di bawah 3 tahun tuh jangan Biasanya dimakan tarpat-patnya Jadi kalau 3 tahun ke atas bisa lah Ini nih, ada sound control Bisa ada sound controlnya Ini bisa tepuk tangan nanti dia datang gitu ya Nanti coba kita tesnya ya Ini harus dirakit ya, sayang banget dirakit Saya kira ini sudah jadi robot seperti ini ya Ternyata enggak ya Terus, ini ada voice control Bisa kan Google Assistant Ini ada Google Assistant voice control seharga 150 ribu Gimana ya? Ntar kita coba testing ya Terus di sini ada apa nih? Cute Oke Oh robot Ini suara anjing Oke Oh ini pake baterai ya Oke baterai Oke kita coba liat aja dalemnya Enggak ada spek yang Enggak pake prosesor ya Oke Magic Pad Dog Ini tampilannya seperti ini Ada buku manualnya ya Aduh harus ngerakit lagi Males banget denger ngerakit-rakit gini padahal Oke Saya mau ngerakit dulu lah Oke openg ya Gak pake openg kayaknya Openg gak jualnya udah jadi gitu ya Gak pake butuh manual lagi nih Oke simple sih ya Oke saya mau pasang dulu ya Oke akhirnya ini kepasang juga ya Cara pasang sih simple aja Tinggal baca buku petunjuknya aja ya Pasang kakinya dulu yang ini Habis itu pasang bodinya Pasang ekornya Terus pasang kakinya ini Baru kepalanya Ya kayak gitu ya Tampilan lebih detailnya seperti ini Ini Ya gabut aja ya beli ya Ya belikan adiah anak lah ya Harganya Rp150.000 Kalau dulu sih saya beli robot yang itu tuh Harganya Rp250.000 ya Kalau ini Rp150.000 Kita coba pake ya Ini tone upnya disini Pake baterai disini Dua Aduh Kayak licin ya Bisa jalan kok itu Aduh lucunya Aduh aduh Jatuh Ups Gitu ya Dan Kalau pengen jalan lagi Itu Bisa Sensor yang ini Kita Kayak tonjok gitu Nah gitu ya Ngamuk deh Ngamuk Oke Ya gini ya Gabut ya Beli robot gini Gak bisa beli robot yang mahal-mahal Yang Rp5.000.000 Beli Rp150.000 Pake hiburan Dan Kelebihannya ini juga Kalau kita tepuk tangan Post control itu Maksudnya Tepuk tangan Dia jalan ya Nah kayak gitu ya Ya Mainan yang unik Lucunya Dan Bisa pake tulang Karena disini Bawah sini ada sensornya Tinggal diginiin aja Ya Dia bakalan jalan gitu ya Cuma dia gak mengikuti tulangnya Cuma sensornya aja gitu Ya kayak gitulah ya Bisa pake mainan gini juga Ini kalau anak kecil sih Seneng ya Pake mainan gini ya Iya Semat ya Bila semat ya Karena ada sensornya Soalnya bukan Ngidupin langsung jalan gitu aja Tapi harus Ini ada pake gini aja Bisa juga jalan Gue gak mau Oh gitu Anak kecil sih Seneng banget ya Kalau anak kecilnya Belum kena HP Ya mungkin Umur 3 tahun ke bawah Belum pake HP ya Kalau anak saya Udah pake HP sih Tapi kalau beliin mainan Seneng banget ya Ini bisa seneng banget nih Kalau punya sepupu di rumah Punya Punya adik yang Masih kecil ya Jangan yang 5 tahun ke atas 5 tahun ke atas Biasanya main FF ya Main game ML ya Kalau 5 tahun ke bawah Itu biasanya masih Masih main-main yang gini-gini lah Suka beli mainan gitu Biasanya ya Ya belikan ini aja Mengisi hari gabut Nah kalau kalian pengen beli produknya Itu linknya ada di bawah ya Harganya juga terjangkau Rp 150.000 Yep Sampai jumpa di video yang lainnya Kalau pengen beli produknya Langsung aja klik link ada di deskripsi Sampai jumpa di video yang lainnya Sampai jumpa di video yang lainnya Sampai jumpa di video yang lainnya